Sebagai orang peraya tentunya kita peraya bahwa kematian Kristus di atas kaisalip sudah fixed, adalah untuk menebus kita manusia dari dosa. Kematian Yesus juga menunjukkan kekalahan Lucifer yang sudah membawa kematian dan penderitaanku dalam dunia ini. Namun, ya tanya lo, dengan kematian Kristus kematian dan penderitaan tetap jalan atau tetap ada di dalam dunia ini. Kematian dan penderitaan menjadi momuk yang sangat menakutkan bagi manusia. Mau tidak mau, suatu hari manusia akan meninggal. Nah, pertanyaan saya di sini, mengapa hal itu masih terjadi setelah kematian dan kebangkitan Kristus? Mengapa kematian tetap ada di dunia? Mengapa manusia masih perlu mati lalu dibangkitkan lagi? Jawaban singkat kami, setelah Yesus Kristus mati dan bangkit kembali mengalahkan maut, umat manusia tetap harus mengalami kematian karena beberapa hal ini. Kematian masih ada di dunia karena itu adalah ketetapan Allah, manusia hidup satu kali lalu mati dan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27 Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki kepastian hidup yang kekal bersama Yesus setelah kematian. Walau tidak menakutkan lagi, kematian tetap dialami karena kita masih ada di dalam tubuh yang sudah tercemar oleh dosa. Kematian merupakan jalan untuk menanggalkan tubuh yang telah dicemari dosa ini. Untuk selanjutnya kita menerima tubuh kemuliaan yang baru yang tidak dicemari dosa. Untuk mendalami pertanyaan ini, sahabat dapat mendengarkan terus penjelasannya sampai akhir. Silahkan dukung pelayanan Alkitab 1 Menit dengan subscribe, like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Mengapa kematian dan penderitaan masih ada setelah kematian Kristus? Ini adalah pertanyaan mendasar yang seringkali diajukan oleh orang percaya. Memang, kematian Yesus Kristus di kayu salib telah menebus dosa kita dan membuka jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah. Namun, mengapa kematian dan penderitaan masih menjadi bagian dari kehidupan kita? Ada tertulis dalam surat Ibrani 9 ayat 27-28. Dan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sahabat Alkitab, ayat ini menegaskan bahwa kematian Yesus adalah peristiwa yang unik dan final. Tidak ada pengorbanan lain yang dapat menembus dosa manusia selain pengorbanan Kristus. Dan, bagi kita sebagai manusia, kematian adalah kepastian. Tetapi, setelah kematian ada penghakiman. Namun, bagi mereka yang percaya kepada Yesus, ada harapan akan hidup yang kekal. Ada tertulis dalam 2 Korintus fasa 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kehidupan kita di dunia ini bagaikan tinggal di sebuah kemah yang sewaktu-waktu bisa dibongkar. Kemah ini melambangkan tubuh kita yang fana dan kehidupan dunia yang sementara. Namun, Allah telah menyiapkan sebuah rumah yang jauh lebih baik untuk kita di surga, yaitu sebuah rumah yang kekal dan sempurna. Rumah surgawi ini bukan hasil karya manusia, melainkan ciptaan Allah sendiri. Kita diingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Namun, kita tidak perlu takut atau khawatir karena Allah telah menyediakan tempat yang jauh lebih baik untuk kita. Surga adalah rumah abadi kita, sebuah tempat yang sempurna dan penuh sukacita. Sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang pasti akan kehidupan yang kekal dan bahagia bersama Allah di surga. Sahabat Alkitab, beberapa hal yang perlu kita pahami. Meskipun kematian Kristus telah menebus dosa, proses pemulihan seluruh ciptaan masih berlangsung. Kematian dan penderitaan adalah konsekuensi dari dosa asal atau dosa waris, dan proses pemulihan ini membutuhkan waktu. Kita hidup di antara zaman sekarang dan zaman yang akan datang, di mana kemuliaan Allah akan sepenuhnya terwujud. Tetaplah sabar menjalani proses sampai Tuhan Yesus datang kembali. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih baik atau jahat. Pilihan-pilihan yang kita buat, baik secara sendiri maupun bersama, memiliki konsekuensi ada sebab ada akibat, termasuk kematian dan penderitaan. Jadi, kematian tetap kita alami sebagai konsekuensi dari dosa yang kita warisi ataupun juga perbuatan-perbuatan dosa kita. Ada aspek-aspek dari rencana Allah yang melampaui pemahaman kita. Kita tidak selalu dapat memahami mengapa peristiwa-peristiwa tertentu terjadi, termasuk kematian. Namun, kita dapat percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi, tetaplah mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun kematian dan penderitaan masih menjadi bagian dari kehidupan kita, kita memiliki harapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Kematiannya telah mengalahkan kuasa maut. Percayalah, dan kebangkitannya menjamin kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ada tertulis dalam Injil Yohanes fasal 11 ayat 25-26. Kata Yesus kepadanya, Kita percaya bahwa suatu hari nanti, kematian dan penderitaan akan dikalahkan sepenuhnya, dan kita akan hidup dalam kemuliaan bersama Allah untuk selama-lamanya. Semoga jawaban ini bermanfaat. Sahabat Alkitab, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.